Pengebumuan di Gaza terus terjadi tanpa henti selama lebih dari 24 jam. Rudal Israel menghantam kem pengungsi padat penduduk di Gaza Utara, Jabalia. Jurubicara militer Israel, Letnan Kolonel Richard Haag mengatakan serangan tersebut menargetkan seorang komandan Hamas yang sangat senior. Para pejabat rumah sakit Indonesia di Gaza mengatakan lebih dari 50 warga Palestina tewas dan 150 orang luka-luka. Serangan ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel menyamini Tanyahu menolak seruan internasional untuk jeda kemanusiaan. PBB juga menyerukan perlindungan warga sipil yang terperangkap dalam konflik.